di hadapan saya ini ada tanaman seledri ya sahabat tani semuanya yang tampak sangat hijau sekali mungkin sahabat tani semuanya bertanya-tanya apa pupuk yang digunakan ya di sini saya cuma pakai daun gamel ya sahabat tani semuanya salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman adalah nitrogen nitrogen merupakan unsur haram makro yang sangat mutlak dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan akar juga daun salah satu pupuk yang kandungan nitrogennya sangat tinggi adalah pupuk orea pupuk pupuk orea dibuat dari asam amuniat dan gas asam arang percampuran kedua zat tersebut menghasilkan pupuk orea yang kandungan nitrogennya sebanyak 46% dengan kandungan 46% itu jika kita pegang sahabat tani semuanya itu akan terasa dingin ya salah satu masalah petani dalam pertanian adalah ketika kita sulit untuk menemukan pupuk tersebut pupuk orea sangat perannya sangat penting sekali dalam pertumbuhan vegetatif bagi tanaman ya untuk hal itu di sini saya telah membuat buat salah satu pupuk organik yang berasal dari tanaman sekitar ya salah satunya saya menggunakan daun gamel ya daun gamel ini mengandung nitrogen yang sangat tinggi dari daun gamel tersebut mungkin sahabat tani semuanya sudah tahu sudah pernah mendengar daun gamel ya daun gamel ini selain sebagai pakan ternak juga kandungan nitrogennya sangat tinggi untuk kali ini saya akan menggunakan tumbuhan gamel ini sebagai salah satu alternatif pupuk yang sangat baik tentunya untuk semua jenis tanaman karena dari tumbuhan gamel ini mengandung unsur hara nitrogen yang sangat tinggi ya sahabat tani semuanya dari ke-6 unsur hara makro primer maupun sekunder hanya satu yang tidak terdapat pada daun gamel ini yaitu sulpur juga belerang sedangkan nitrogen pospor kalium juga kalesium dan magnesium semuanya terdapat pada tanaman gamel ini untuk itu sahabat tani semuanya kali ini kita akan menjadikan sebagai pupuk cair yang kaya akan unsur hara nitrogen agar untuk sahabat tani semuanya tidak lagi kebingungan saat menghadapi kelangkaan pupuk selain sebagai pupuk organik cair karena mengandung berbagai jenis unsur hara daun gamel ini juga dapat kita fungsi ikan sebagai mol ya sahabat tani semuanya karena dan gamel ini ternyata dapat menjadi sumber berbagai jenis makro organisme baik yang dapat menggunakan juga membantu menguraikan bahan-bahan organik di dalam tanah sehingga daun gamel ini akan sangat bagus sekali sebagai pupuk organik cair juga bermanfaat ganda sebagai mol dan untuk membuat pupuk organik cair ini sahabat tani semuanya kita disini hanya perlu daun gamel ini ya kita perlu daun gamel ini sekitar setengah kilogram atau satu kilogram kita hilangkan dari batangnya ini juga sahabat tani semuanya kita juga menggunakan saya disini juga menggunakan air cucian beras ya sahabat tani semuanya disini kita cukup menggunakan jaun gamel ini juga air cucian beras air cucian yang beras ya sahabat tani semuanya disini saya saya telah membuat membuat fermentasi ini fermentasi saya ini ini sahabat tani semuanya lihat ini pembuatan saya ini saya juga menggunakan air cucian beras juga daun gamel ini kurang lebih sudah fermentasi saya ini sudah sekitaran ada satu tahun terlihat kayak gini bentuknya untuk sahabat tani semuanya kita lihat banget untuk airnya untuk air dari ini ini untuk banyak sangat menyengat sekali sahabat tani semuanya ini seperti ini seperti untuk bau kayak koe koe kambing yang baru keluar ya kayak gini ini fermentasi ini saya lakukan sudah saya buat sudah ada satu tahun ini sahabat tani semuanya dan saya sudah sering menggunakan ini untuk berbagai jenis tanaman terutama untuk tanaman kayak seledri ya ini sudah saya aplikasikan ke tanaman untuk cara pengaplikasiannya saya menggunakan ukuran satu botol kemasan kecil air minum itu sekitar 200 mili itu atau berapa untuk perbendingannya saya memakai satu botol itu kemudian saya campur dengan air 10 satu banding 10 pokoknya satu dibanding 10 kemudian saya buat kocor di sekitaran perakaran ya sahabat tani semuanya ini adalah hasilnya untuk pembuatannya sahabat tani semuanya untuk daun gamel ini daun gamel yang kayak gini kita tunggu-tung kayak gini kemudian sahabat tani semuanya bisa ditumbuk ataupun pakai blender kemudian dicampur setelah kita blender dicampur dengan air cucian beras kemudian ditutup ya ditaruh di atas ditaruh di wadah kayak gini kemudian sisakan ruang sedikit untuk fermentasi ya karena dari daun gamel ini ini untuk gasnya sangat banyak sekali dan sebenarnya ini 21 hari setelah kita membuatnya sudah siap dibakai namun saya disini saya disini cuma buat satu kali maksudnya disini buat satu kali kalau airnya ini habis kemudian saya tambah lagi menggunakan air cucian beras juga daun gamel saya tambah lagi saya tambah lagi terus dan ini untuk hasilnya sahabat tani semuanya bisa lihat sendiri untuk hasil dari fermentasi menggunakan daun gamel dan ini setelah saya aplikasikan ke tanaman untuk perbandingan diantara yang menggunakan NPK sama saya menggunakan ini untuk saya lihat di tanaman kelihatan setara ya untuk masa pertumbuhannya juga kelihatan hijau daunnya itu setara dengan menggunakan NPK 16 16 itu ya sahabat tani semuanya demikian tadi sahabat tani semuanya yang dapat saya sampaikan semoga dengan adanya video ini sahabat tani semuanya enggak kesulitan lagi tentang masalah bubuk ya dan bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya terima kasih untuk sahabat tani semuanya yang telah dukung channel ini tanpa dukungan sahabat tani semuanya channel ini enggak akan pernah bisa berkembang juga untuk sahabat tani semuanya yang belum dukung channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe nya yang berwarna merah yang berada di bawah ini juga aktifkan loncengnya agar sahabat tani semuanya ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih terima kasih